Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar para rebahan harus bercinta stories dimanapun anda berada Welcome back to Topan Asfi Channel Channel yang selalu menghibur dan dapat menambah wawasan antum sekalian Seputar sejarah, kisah nyata, dan legenda Guys, pada kesempatan kali ini kita akan membahas Satu lagi wali Allah yang terkabung dalam Dewan Wali Songo Atau Sembilan Wali, Penyebar Agama Islam di Indonesia Wali yang satu ini merupakan wali yang paling populer diantara kesembilan wali lainnya Dan juga merupakan idola gue guys Boleh dibilang beliau ini sebelum menjadi wali diibaratkan seperti Robin Hoodnya Indonesia Dengan sederet karomah dan kesakian yang dimilikinya Patutlah beliau kita sanjung dan sesekali kita diarahi makamnya Beliau adalah Sunan Kalijaga Nah, seperti apa perjalanan beliau dalam penyebaran agama Islam? Mari sama-sama kita telusuri Kencangin volume, siapin nipok hitam, kunci pintu dan jendela And stay here, this is Topan Asfi Story Sunan Kalijaga adalah seorang wali songo yang dikenal sebagai wali yang sangat lekat dengan muslim di Pulau Jawa Karena kemampuannya memasukkan pengaruh Islam ke dalam tradisi dan budaya Jawa Makamnya berada di Kadilangu, Demak Masa hidup Sunan Kalijaga diperkirakan mencapai lebih dari 100 tahun Dengan demikian, ia mengalami masa akhir kekuasaan Majapahit yang berakhir tahun 1478 Kesultanan Demak, Kesultanan Cirebon, dan Banten Bahkan Kerajaan Pajang yang lahir pada 1546 Serta awal kehadiran Kerajaan Mataram Dibawah pimpinan penembahan Senopati Dan Sunan Kalijaga wafat pada tanggal 10 Muharram atau Sura tahun 1513 Adalah tahun Saka Jawa atau sekitar 17 Oktober tahun 1592 Masehi Kelahiran Sunan Kalijaga Sunan Kalijaga adalah anggota wali Songo Yang merupakan orang Jawa asli yang masih keturunan Adipati Wengker atau Ponorogo Yang juga ayah dari Arya Wiraraja Pendapat ini didasarkan pada catatan historis babat Tuban Dan data keluarga besar keturunan Sunan Kalijaga Di dalam babat tersebut diceritakan Arya Teja alias Tumenggung Wilwatikta Berhasil mengislamkan Adipati Tuban, Arya Dikara, dan mengawini putrinya Dari perkawinan tersebut Arya Teja kemudian memiliki putra bernama Arya Wilwatikta Catatan babat Tuban ini diperkuat juga dengan catatan masyur penulis Dan bendahara Portugis Tom Fires tahun 1468-1540 Menurut catatan Tom Fires, penguasa Tuban pada tahun 1400 Masehi Adalah cucu dari penguasa Islam pertama di Tuban yakni Arya Wilwatikta Dan Sunan Kalijaga atau Raden Mas Said adalah putra Arya Wilwatikta Dan dilanjutkan Sunan Hadi sebagai pemimpin Kadilangu pada tahun 1601 Gelar beliau berubah menjadi penembahan Hadi Karena gelar Sunan digunakan Sunan Hanyoprawati sebagai Raja Mataram Sampai dengan keturunan sekarang Terah Panembahan Widjil di Kadilangu Demak Ia ikut pula merancang pembangunan Masjid Agung Cirebon dan Masjid Agung Demak Tiang Tatal atau Pecahan Kayu yang merupakan salah satu dari tiang utama masjid adalah kreasi Sunan Kalijaga Dia orang yang sangat berbakti kepada orang tua Konon Sunan Kalijaga bertapa di sungai selama 27 tahun lamanya Sunan Kalijaga menikah dengan putri Arya Dikara Dari pernikahan itu lahirlah Raden Ayu Penengah Yang setelah dewasa menikah dengan Ki Ageng Ngerang III Merekalah orang tua Ki Penjawi, salah satu sesepuh Mataram Menurut cerita sebelum menjadi wali Songo Raden Said adalah seorang perampok yang selalu mengambil hasil bumi di gudang penyimpanan hasil bumi di kerajaannya Merampok orang-orang yang kaya Hasil curiannya dan rampokannya itu akan ia bagikan kepada orang-orang yang miskin Suatu hari Raden Said berada di hutan Ia melihat seorang kakek tua yang bertongkat Orang itu adalah Sunan Bonang Karena tongkat itu jika dilihat seperti tongkat emas Ia merampas tongkat itu Katanya hasil rampokan itu akan ia bagikan kepada orang yang miskin Tetapi Sang Sunan Bonang tidak membenarkan cara itu Ia menasehati Raden Said bahwa Allah SWT tidak akan menerima amal yang buruk Lalu Sunan Bonang menunjukkan pohon aren emas dan mengatakan bila Raden Said ingin mendapatkan harta tanpa berusaha Maka ambillah buah aren emas yang ditunjukkan oleh Sunan Bonang Karena itu Raden Said ingin menjadi murid Sunan Bonang Raden Said lalu menyusul Sunan Bonang ke sungai Raden Said berkata bahwa ingin sekali menjadi muridnya Sunan Bonang lalu menyuruh Raden Said untuk bersemedi sambil menjaga tongkatnya yang ditancapkan ke tepi sungai Raden Said tidak boleh beranjak dari tempat tersebut sebelum Sunan Bonang datang Raden Said lalu melaksanakan perintah tersebut Karena itu ia menjadi tertidur dalam waktu yang sangat lama Karena lamanya ia tertidur tanpa disadari akar dan nerumputan telah menutupi dirinya Tiga tahun kemudian Sunan Bonang datang dan membangunkan Raden Said Karena ia telah menjaga tongkatnya yang dia tancapkan di tepi sungai Maka Raden Said diganti namanya menjadi Kalijaga Kalijaga lalu diberi pakaian baru dan diberi pelajaran agama oleh Sunan Bonang Kalijaga lalu melanjutkan dakwahnya dan dikenal sebagai Sunan Kalijaga Namun cerita ini banyak diragukan oleh para sejarawan dan ulama berpaham salaf Karena tidak masuk akal dan bertentangan dengan ilmu syariat Dalam dakwah, ia punya pola yang sama dengan mentor sekaligus sahabat dekatnya yaitu Sunan Bonang Paham keagamanya cenderung sufistik berbasis salaf Bukan sufi panteistik atau pemuja semata Ia juga memilih kesenian dan kebudayaan sebagai sarana untuk berdakwah Ia sangat toleran pada budaya lokal Ia berpendapat bahwa masyarakat akan menjauh jika diserang pendiriannya Maka mereka harus didekati secara bertahap Mengikuti sambil mempengaruhi Sunan Kalijaga berkeyakinan jika Islam sudah dipahami Dengan sendirinya kebiasaan lama akan hilang Ajaran Sunan Kalijaga terkesan sinkretis Dalam mengenalkan Islam, ia menggunakan seni ukir Wayang, gamelan, serta seni suara suluk sebagai sarana dakwah Beberapa suluk ciptaannya yang populer adalah Lir-ilir dan Gundul-Gundul Pacul Ialah penggagas baju takwa, perayaan sekatenan, gerebek maulut, serta lakon carangan, layang kalimasada, dan petruk dadiratu Landskap pusat kota berupa keraton alun-alun dengan dua beringin serta masjid diakini pula Merupakan konsep Sunan Kalijaga Metode dakwah tersebut sangat efektif Sebagian besar Adipati di Jawa memeluk Islam melalui Sunan Kalijaga Di antaranya adalah Adipati, Pandanaran, Kartasura, Kebumen, Banyumas, serta Pajang Sunan Kalijaga dipercaya memiliki beberapa karomah yang sangat luar biasa Yang pertama adalah bertapa dalam waktu lama Pada zaman dahulu bertapa adalah hal biasa yang dilakukan oleh orang-orang yang ingin mencapai suatu maksud Konon hal tersebut juga dilakukan Sunan Kalijaga dengan waktu yang cukup lama Namun demikian ia tetap memperhatikan masyarakat setempat, salah satunya untuk belajar bertani Kemudian salat jumat di dua tempat berbeda Sunan Kalijaga adalah pendakwah yang menyisipkan budaya dan kesenian untuk memperkenalkan Islam Kabarnya dia juga memiliki kesaktian untuk melaksanakan salat jumat di dua tempat berbeda Kedua tempat itu adalah di Jawa dan Mekah, Arab Saudi Namun hal tersebut sangatlah mustahil dilakukan Kemudian mengubah tanah menjadi emas Dalam babat tanah jawi diceritakan beberapa karomah Sunan Kalijaga Contoh kesaktian Sunan Kalijaga adalah mengubah tanah menjadi emas Konon hal itu dia perlihatkan Sunan Kalijaga kepada Ki Pandan Arang II Yang menjalankan perintahnya dengan congkap Kemudian mampu mengubah beras menjadi pasir Kearoma Sunan Kalijaga lainnya adalah mengubah beras menjadi pasir Hal ini dia buktikan karena merasa sangat pedih dengan rakyat di sebuah dusun yang miskin dan kelaparan Padahal kepala dusunnya hidup mewah dari hasil jeripayah warganya Kepala dusun itu tidak mau memberikan beras sedikit pun kepada warga yang memintanya Dengan alasan karung-karung yang dimilikinya itu disebut berisi pasir Mendengar itu Sunan Kalijaga lantas berdoa dan mengubah beras milik kepala dusun itu benar-benar menjadi pasir Kemudian tahan api Ilmu yang dimiliki Sunan Kalijaga bermanfaat untuk melindungi diri dan orang lain Konon kalau kesaktian lain yang dimiliki oleh Sunan Kalijaga adalah tahan terhadap api Tubuhnya tidak mempan meskipun seluruh tubuhnya dibakar api panas Kemudian mampu berjalan di atas air Orang zaman dahulu percaya bahwa salah satu kesaktian Sunan Kalijaga adalah berjalan di atas air Pitos ini terus berkembang di masyarakat tanah air khususnya di Pulau Jawa Kesaktian Sunan Kalijaga diakui kelangan masyarakat Indonesia khususnya di Pulau Jawa Sunan Kalijaga dikenal sebagai salah satu anggota wali Songo yang memiliki ilmu kenuragan dan ilmu batin yang tinggi sebagai karomah pemberian Allah SWT Terdapat banyak cerita di masa lampau mengenai kekuatan saktinya itu Salah satunya disebutkan bahwa Sunan Kalijaga pernah berhasil menaklukkan penguasa pantai selatan Kanjeng Ratu Kidul atau Nyiroro Kidul hingga memeluk Islam Kesaktian Mandraguna Sunan Kalijaga tidak lepas dari sejumlah benda-benda sakral yang dia miliki Salah satu yang cukup terkenal adalah Rompi Onto Kusumo Rompi ini merupakan salah satu benda yang membantunya menaklukkan penguasa pantai selatan Yiroro Kidul Hal ini bahkan sampai membuatnya memeluk Islam Saat itu sedang terdapat wabah penyakit yang melanda di daerah pantai selatan Menurut kepercayaan di masa itu, hujan lebat membawa malapetaka bagi penduduk sekitar Sunan Kalijaga berusaha melawan penyakit-penyakit yang bersumber dari sang ratu itu Dan akhirnya Sunan Kalijaga bertempur melawan penguasa pantai selatan Sebelumnya Sunan Kalijaga mendapat pencerahan untuk terlebih dahulu menghatamkan Al-Quran Jika ingin mengalahkan Kanjeng Ratu Kidul Dirinya bersama sejumlah anggota wali Songo lain melakukannya di masjid tembak Di sana dirinya beserta Sunan Bonang membuat sebuah rompi dari kulit kambing Yang saat itu tergeletak begitu saja di sekitar masjid Rompi inilah yang akhirnya menjadi rompi Onto Kusumo Rompi ini ternyata hanya muat di tubuh Sunan Kalijaga Tidak ada anggota wali Songo lain yang badannya bisa masuk ke dalam rompi tersebut Dalam pertempuran ini rompi tersebut berhasil menangkal sejumlah serangan dari Kanjeng Ratu Kidul Sunan Kalijaga berhasil memenangkan pertarungan itu dan membuat sang ratu menjadi pemeluk Islam Ada dua versi makam Sunan Kalijaga Yakni di Kabupaten Demak, Jawa Tengah Dan di Kabupaten Tuban, Jawa Timur Lalu manakah makam asli tempat peristirahat terakhir Sunan Kalijaga? Versi yang pertama menyebut makam Sunan Kalijaga ada di desa Kadilangu Kecamatan Demak, Kabupaten Demak Dikutip dari laman resmi Dinas Pariwisata Kabupaten Demak Sunan Kalijaga dimakamkan di Kadilangu, sekitar 2 km dari Masjid Agung Demak Laman resmi Balai Pelestarian Cagar Budaya atau BPCB, Jawa Tengah Juga menyebut lokasi yang diakini sebagai makam Sunan Kalijaga ada di Kadilangu, Demak Bangunan masjid dan makam Kadilangu menunjukkan ciri khas di pembangunan pada semasa Sunan Kalijaga masih hidup Yakni sekitar abad ke-15 Bangunan masjid berbentuk joglo dengan atap tiga susun sama dengan masjid-masjid kuno lain di Jawa Bangunan makam dan masjid yang berada dalam satu kompleks juga merupakan ciri khas pola tata letak masjid dan makam yang ada di Jawa saat itu Sehingga diakini adanya makam asli Sunan Kalijaga Bentuk-bentuk jirat yang ada di makam merupakan bentuk jirat kuno dengan beberapa variasi antara lain bentuk gada Kurawal dan bentuk matahari Makam-makam disusun dalam beberapa halaman yang diseket tembok juga menunjukkan ciri khas makam raja atau pejabat Dimana makam utama terletak di halaman paling belakang Di Kadilangu ini makam Sunan Kalijaga sebagai makam utama sehingga terletak di halaman belakang Untuk masuk ke makam Sunan Kalijaga harus melewati tiga pintu gerbang Di sisi lain makam Sunan Kalijaga juga diakini berada di Tuban Tepatnya di Dusun Soko, Desa, Medalem, Kecamatan Senori Klaim adanya makam sang wali di Senori Tuban itu bermula dari pernyataan Abdul Rahman Wahid alias Gus Dur pada tahun 1999 silam Dikutip dari laman resmi dinas perpustakaan dan kearsipan Tuban Pria yang lantas menjadi presiden keempat Indonesia tersebut mengaku mendapatkan petunjuk untuk berziarah ke makam Sunan Kalijaga Jika ingin negara menjadi makmur Gus Dur kala itu mengaku berpirasat makam asli Sunan Kalijaga bukan di Kadilangu Demak Melainkan di Tuban Setelah dicari kesana kesini Gus Dur akhirnya meyakini makam Sunan Kalijaga berada di Dusun Soko, Desa, Medalem, Kecamatan Senori Tepat pada hari ke-17 Ramadhan 1999 Gus Dur berziarah ke makam tersebut Menurut penuturan Gus Dur, makam di Kadilangu bukan makam Sunan Kalijaga Melainkan kantor sang sunan Namun pernyataan Gus Dur mengenai makam Sunan Kalijaga itu masih diragukan sejumlah kalangan Tak sedikit yang meyakini makam Sunan Kalijaga ada di Kadilangu Demak Sunan Kalijaga memang lahir di Tuban 1450 silam Salah satu wali itu wafat pada tahun 1513 Terlepas dari klaim lokasi makam asli Sunan Kalijaga merupakan salah satu ulama yang berjasa menyebarkan dan mengajarkan agama Islam di Tanah Jawa Guys demikianlah penelusuran kami tentang kanjeng Sunan Kalijaga Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua Terima kasih atas perhatiannya Mohon maaf atas segala kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja Akhirgalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton